Memasuki hari keempat, Tim Sar gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat melanjutkan pencarian terhadap seorang bocah perempuan yang hanyut di aliran sungai Tempohilir Batu Kambing, Kebupaten Agam pada Jumat pagi. Menggunakan perahu karet dan alat drone, Tim Sar menyisiri aliran sungai. Dari awal lokasi dinyatakan hanyut untuk mencari korban. Upaya pencarian dilakukan dengan memperluas area penyisiran ke hilir sungai membuahkan hasil. Korban pun ditemukan sudah meninggal dalam kondisi mengapung sejauh 10 km di hilir sungai. Jenazah langsung dievokasi menggunakan perahu karet dan kemudian dibawa menggunakan ambulans ke rumah doka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Pencarian satu warga yang hanyut di Batu Kambing, Kebupaten Agam, Sumatera Barat. Korban atas nama Fatin, 5 tahun, jenis kelaming perempuan, olamat, si talang, Batu Kambing, Kebupaten Agam. Dari pagi tadi kami membagi beberapa tim. Ada tim yang melakukan penyisiran di darat di sisi kiri dan kanan sungai. Kemudian kami juga menurunkan dua perahu Mopel yang akan melakukan penyisiran ke arah sungai Batang Masang. Kemudian Alhamdulillah pada siang tadi sekitar pukul 11.45, korban atas nama Fatin ditemukan di sekitar 10 km dari lokasi awal korban dinyatakan hanyut. Kemudian kami mengevakuasi korban ke Pukes Mas Bawan, selanjutnya diserahkan ke rumah dukam. Diketahui sebelumnya bocah perempuan bernama Fatin, 5 tahun, warga si talang Batu Kambing terjatuh dari sepeda motor bersama ibunya ketika hendak menintasi jembatan pada selasa malam lalu. Korban jatuh ke sungai dan terseret arus yang deras karena kondisi sedang hujan deras. Sementara ibu korban selamat. Afrizon Abe, Padang TV